Pelatihan jurnalistik ini diikuti oleh para jurnalis berbagai media cetak dan elektronik lokal yang tersebar di kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat, dan berbagai kalangan masyarakat di kota Pontianak. Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Koordinator Sejuk Kalbar, Dian Lestari, dan Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen, Aji Pontianak, Reynardo Sinaga. Pelatihan jurnalistik ini digelar sebagai upaya untuk menanamkan wawasan bagi insan media dan masyarakat akan pentingnya daya tangkal terhadap hoaks. Media masa dianggap punya peranan sangat strategis dalam meluruskan berbagai berita dan informasi yang berkembang pesat dan masif di dunia maya terutama media sosial. Dampak hoaks diakui berbahaya bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa disadari, insan media bisa saja jadi korban hoaks. Dalam pelatihan yang dilakukan ini, nanti akan disampaikan pula soal bagaimana melakukan cek fakta, foto itu asli atau bukan, video itu asli atau bukan, bahkan bagaimana sih kita mencirikan bahwa itu tulisan hoaks atau bukan. Biasanya, yang namanya berita hoaks itu akan punya judul yang bombastis dan glorifikasi, yang mudah orang akan percaya. Diharapkan dengan pelatihan ini dapat meningkatkan kembali wawasan masyarakat tentang bahaya hoaks. Diharapkan dengan pelatihan ini masyarakat dapat memfilter berita yang diterima, apalagi di media sosial.